Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarup mengatakan, tukang becak masih tetap bisa merasakan manfaat pembangunan jalan tol dalam bentuk hal lain, meskipun tidak dirasakan secara langsung. Kaisang mencontohkan, dengan adanya jalan tol, distribusi logistik atau bahan pangan menjadi lebih cepat, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat termasuk tukang becak. Hal itu Kaisang sampaikan menanggapi pernyataan Cahimin yang mengkritik pembangunan jalan tol. Sebenarnya kan jalan tol emang mungkin supir becak tidak bisa menggunakan itu secara langsung, maksudnya menggunakan becaknya. Tapi yang di satu sisi sebenarnya kayak bahan-bahan makanan, itu kan logistik, itu sebenarnya banyak yang lewat jalan tol. Sebenarnya dinikmatin juga. Kalau saya rasa kalau becak masuk jalan tol, malah bahaya. Bahayanya kenapa nih mas? Bahaya gimana nih? Bahaya jalan tol, mobilnya cepat-cepat semua. Berarti dinikmati di dalam bentuk hal lain gitu? Ya dalam hal lain kayak bapak pangan kan, bapak logistik kan banyak yang lewat jalan tol. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cahimin mengkritik pembangunan jalan tol hanya bisa dinikmati oleh pengguna kendaraan mobil. Cahimin menilai, jalan tol tidak bisa dinikmati oleh tukang becak karena tidak memiliki mobil. Cahimin menyebut, pembangunan harus dibuat secara merata atau tidak hanya fokus pada satu sektor. Dia menegaskan, pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara, menurut Kaisang, saat ini pemerintah tengah menuju ke pembangunan Indonesia Sentris sehingga pembangunan bisa merata di seluruh Indonesia tidak hanya berpusat di Jawa. Namun Kaisang menilai, proses tersebut memang memerlukan waktu. Terima kasih telah menonton!